Harta Karun Kerajaan Song Jilid 10. 28. Murid Butong Pai siap membantu. Eng Hyong, pendekar, berempat telah menyelamatkan kami dari ancaman siluman, kami mengaturkan banyak terima kasih kata kepala dusun yang memimpin mereka itu dan mereka semua memberi hormat dan riuh rendah suara mereka mengucapkan terima kasih. Akan tetapi terdengar dua orang wanita menangis menjerit-jerit. Kembalikan anakku, kembalikan anakku dua orang wanita itu menangis. Kuilan melihat bahwa seorang dari mereka adalah wanita yang pertama kali ia lihat lari keluar dari rumahnya. Ia dapat menduga bahwa wanita yang kedua tentulah ibu dari anak yang pertama diculik siluman. Ia sudah mendengar bahwa iblis betina itu telah dua kali menculik bayi. Kami akan mencoba untuk menolong dua orang bayi itu. Akan tetapi kemana kami harus mencari? Kami tidak tahu di mana iblis betina itu berada, katanya dengan lembut dan penuh rasa iba. Seorang laki-laki muda berkata lantang. Saya tahu tempatnya. Siang tadi ketika saya berburu binatang di hutan sebelah selatan itu, saya melihat nenek berpakaian putih duduk bersilah di bawah sebatang pohon besar. Karena saya takut, saya tidak berani mendekat dan melarikan diri secepatnya. Bagus. Kalau begitu mari kita ke sana. Siapa tahu kita masih akan dapat menolong dua orang bayi itu dan membunuh iblis betina keparat itu seru. Kuilan dan para penduduk dusun yang kini berbesar hati dengan adanya empat orang pendekar yang mampu mengalahkan dan mengusir siluman itu, lalu siap ikut dengan membawa obor. Beramai-ramai hampir semua laki-laki penduduk dusun itu mengikuti empat orang pendekar menuju ke hutan seperti yang ditunjukkan oleh pembicara tadi. Tak lama kemudian mereka tiba di bawah pohon besar itu. Akan tetapi Song Bun Molly tidak berada di situ dah ketika mereka mencari-cari, terdengar jerit memilukan dari dua orang ayah yang menemukan mayat anak-anak bayi mereka. Dua mayat itu tergeletak di atas rumput dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka telah kering kerontang tinggal kulit membungkus tulang, seperti serangga yang telah dihisap semua cairan dari tubuhnya. Mereka lalu membawa pulang dua mayat itu, disambut tangi seriuh oleh para wanita di dusun. Kepala dusun mempersilahkan empat orang pendekar itu untuk mengasuh dan memberi dua buah kamar yang cukup besar untuk mereka berempat. Kemudian, empat orang itu ditinggalkan sendiri dan kepala dusun sibuk mengurus perkabungan dan persiapan penguburan dua orang bayi itu untuk dimakamkan esok hari. Kesempatan itu dipergunakan oleh empat orang muda itu untuk bicara dan saling memperkenalkan diri. Mereka duduk berhadapan di sekeliling meja. Pemuda baju kuning yang berwajah gembira itu memandang kepada setasang gadis di depannya dengan matuh, terbelalak. Baru sekarang dia melihat betapa kedua orang gadis itu persis sama dan dia merasa dapat menduga bahwa mereka tentulah gadis kembar. Juga pemuda tinggi besar berpakaian biru, dia juga menatap wajah kedua orang gadis dengan heran dan kagum. Ih, mengapa kalian berdua memandang kami seperti orang melihat hantu kuilin membentak dan bibirnya cemberut? Pemuda yang berbaju kuning tertawa. Hehehe, sama sekali bukan seperti hantu, nona, melainkan seperti bidadari. Sepasang bidadari dari sorga. Kuilin memandang marah dan bibirnya cemberut. Eh, kalian mau kurang ajar, ya? Lin Mui Kuilan menegur adiknya yang hendak marah. Ia sendiri menganggap pemuda baju kuning itu tidak kurang ajar karena ucapan itu dilakukan dengan sikap berkelakar dan pandang matanya juga tidak kurang ajar. Suheng, harap engkau hentikan main-main itu agar orang tidak salah menilai kepada kita. Pemuda baju biru juga menegur Suhengnya. Pemuda baju kuning itu masih tersenyum, akan tetapi dia cepat bangkit dan menjurah kepada dua orang gadis itu dan berkata, sekarang bersungguh-sungguh walaupun suaranya masih mengandung kegembiraan. Nona berdua, maaf kalau tadi aku berkelakar sehingga dianggap kurang ajar. Sesungguhnya kami berdua merasa kagum, terkejut dan heran setelah sekarang dalam keadaan terang kami melihat betapa kalian berdua begitu serupa, sukar dibedakan satu dengan yang lain. Tentu kalian adalah saudara kembar. Perkenalkanlah, kami berdua adalah murid-murid Bu Tong Pai yang diutus ketua kami untuk mewakili Bu Tong Pai datang ke Taesan melihat keramaian orang-orang mencari harta karun kerajaan sang. Namaku adalah Leong Kun dan ini suteku bernama Tio Kuo Wi. Karena tidak ingin adiknya kembali memperlihatkan kegalakannya, Kuilan berkata, kiranya Jiwi Eng Hiong adalah murid-murid Bu Tong Pai. Perkenalkan, aku bernama The Kuilan dan ini adik kembarku bernama The Kuilin kami berdua adalah putri majikan Lembah Seribu Bunga. Ah, pantas kalian memiliki ilmu silat yang hebat. Kiranya datang dari Lembah Seribu Bunga yang terkenal kata Leong Kun kagum. Apakah Nona berdua juga hendak memperebutkan harta karun itu? Kembali Kuilin berkata dengan nada mengejek. Siapa datang ke Taesan hanya untuk nonton keramaian? Ucapan seperti itu bohong. Semua yang datang ke sini sudah pasti mempunyai keinginan untuk memperebutkan harta karun itu. Bu Tong Pai tentu tidak terkecuali. Tio Kyi yang berwatak penyabar, pendiam namun berwibawa itu tidak ingin kalau Suhengnya bertengkar dengan Kuilin karena kedua orang itu agaknya memiliki watak yang sama, yaitu lincah, jenaka, namun keras dan pemberani. Maka dia cepat mendahului Suhengnya. Sesungguhnya benar seperti yang engkau katakan, Nona de Kuilin kami mendapat tugas dari ketua kami untuk meninjau keadaan di sini dan membantu pihak yang benar dalam perebutan itu. Hem, siapakah pihak yang benar itu Kuilin bertanya sambil menatap wajah Tio Kwi yang gagah dengan tubuhnya yang tinggi besar dan tegap. Ketua kami mengatakan bahwa harta pusaka itu milik kerajaan Sang, maka harus dijaga agar jangan terjatuh ke tangan kerajaan Mongol, kata Tio Kwi pula. Liyong Kun yang lincah melanjutkan, Benar, Nona-nona, kami mendengar bahwa harta karun kerajaan Sang itu dahulunya ditemukan oleh Mendi Yang Lociampu Liubok Eng, seorang Panglima Sang yang setia, juga seorang pendekar yang gagah perkasa. Maka kami diutus untuk membantu pihak yang benar untuk menentang mereka yang ingin memiliki harta karun itu untuk kepentingan sendiri atau untuk diserahkan kepada pemerintah Mongol. Itu baik sekali, kata Kuilin Sambi satu mengangguk. Kami berdua juga ingin membantu puteri dari Mendi Yang Lociampu Liubok Eng untuk mendapatkan harta karun itu. Nona Liu Cheng Cheng dan para pendekar sahabatnya bermaksud untuk menyerahkan harta karun itu kepada para pendekar patriot yang memperjuangkan pembebasan tanah air dan bangsa dari penjajah Mongol. Hebat Liyong Kun berseru dengan gembira sekali. Kami mendukung sepenuhnya dan akan membantu kalian berdua sekuat tenaga kami. Bukankah begitu, Sute? Tio Kwi mengangguk. Apa yang dikatakan Su Heng tadi memang benar. Kami dari Butong Pai akan membantu sekuat tenaga agar harta karun itu dapat diserahkan kepada para pendekar patriot untuk menentang penjajah Mongol. Karena satu tujuan, mereka menjadi akrab dan sepasang gadis kembar itu lalu menceritakan bahwa mereka tadinya melakukan penyelidikan bersama Pong Chun Giok si pendekar tanpa bayangan dan kini mereka mencari secara berpisah untuk sebulan kemudian bertemu di Taisan Pai, pendekar tanpa bayangan. Bukankah dia itu yang pernah mengegerkan kota raja karena membunuh Panglima Besar Kong Teko, Panglima Mongol itu dan para para jurid yang mengeroyoknya. Benar, dan masih ada lagi pendekar-pendekar muda yang tadinya bersama Gio Ke, yaitu Liu Cheng Cheng Putri Mendiang Lociampu Liu Bokeng, dan adik angkatnya bernama Tan Lihong, Putri dari Bantok Kui Bo dari Pulau Ular, Kui Lin menerangkan. Wah, bagus sekali kalau begitu kata Liong Kun. Memang kita golongan bersih perlu bersatu karena kita pasti akan berhadapan dengan golongan sesat yang amat kuat. Tadi saja, baru muncul seorang nenek iblis itu sudah demikian lihai. Memang kami juga berpikir demikian, kata Kui Lin. Masih banyak pihak yang sependapat dengan kita, yaitu membantu agar harta itu tidak terjatuh ke tangan orang-orang sesat dan penjajah Mongol. Taisan Pai sudah menyatakan akan membantu. Memang, hanya dengan bersatu dengan para pendekar kita akan dapat menentang golongan sesat sehingga harta karun itu akan dapat diserahkan kepada yang berhak, yaitu Liu Cheng Cheng yang menerima warisan dari ayahnya, Mendiang Lo Chiampu Li Bok Eng. Kita membantu Pek Eng Sian Li Liu Cheng Cheng karena ia bermaksud menyerahkan harta karun itu kepada para pejuang yang akan menentang penjajah. Kami siap kata Liong Kun penuh semangat. Kalau begitu, sebaiknya kita berempat pergi ke Taisan Pai untuk bertemu kembali dengan Giyoko, kemudian kita bersama mengadakan hubungan dengan mereka yang sehaluan, kata Kuilin demikianlah, mereka berempat setuju untuk pergi ke Taisan Pai. Setelah melewatkan malam di dusun itu, pada keesokan harinya mereka meninggalkan dusun dan pergi ke Taisan Pai. Hubungan antara mereka berempat menjadi semakin akrab sehingga kini dua orang murid Butong Pai itu menyebut Moi Moi, adik, kepada Kuilan dan Kuilin, sedangkan kedua orang gadis kembar itu menyebut Pako, Kakak. Berita yang tersebar cepat di dunia Kang Ong tentang harta karun kerajaan Sang itu membuat geger. Karena berita itu hanya mengatakan bahwa harta karun yang amat besar jumlahnya itu dicuri orang yang tinggal di Taisan, maka banyak tokoh Kang Ong mendatangi Taisan. Akan tetapi karena berita itu tidak menyebutkan siapa pencurinya, maka semua orang menjadi bingung dan hanya menduga-duga sehingga timbul saling tuduh dan pertikaian di mana-mana. Rombongan pertama yang tiba di Taisan adalah Panglima Besar Kim Bayan dengan pasukannya. Karena dia sudah memisahkan diri dari guru-gurunya, yaitu Chuwi Beng Kui Ong dan Song Bun Mol yang dianggap hendak menguasai sendiri harta karun yang diperebutkan, maka Kim Bayan membawa pasukan besar berjumlah 200 orang lebih ke Taisan. Sebelum rombongan dan orang-orang lain datang, dia sudah menyebar orang-orangnya yang menyamar dengan pakaian preman untuk melakukan penyelidikan, mencari siapa yang patut dicurigai mencuri harta karun kerajaan Song yang tadinya berada di Bukit Sorga tempat tinggal Chuwi Beng Kui Ong. Namun, setelah berminggu-minggu dan menyebar para prajuritnya dan tidak juga mendapatkan keterangan yang jelas, Kim Bayan mulai mencari akal. Dia memang seorang Panglima Ahli Perang dan juga amat cerdik, maka dia lalu mengatur muslihat bersama para perwira pembantunya. Dia ingin mengetahui siapa saja yang datang ke Taisan untuk memperebutkan harta karun karena daripada anak buahnya dia mendengar bahwa ada beberapa rombongan orang dan perorangan kengow datang ke pegunungan itu. Lebih baik mereka itu diadu domba, pikirnya, selain untuk melemahkan mereka, juga untuk memancing keluar pencuri harta karun. Maka dia lalu menyuruh anak buahnya yang diharuskan mengganti pakaian seragam dengan pakaian sipil biasa, berpencar ke seluruh bagian pegunungan itu dan menyebar berita bahwa harta karun itu berada di tangan perkumpulan Taisan Pai. Berita itu cepat tersiar dan didengar oleh para pendatang. Mendengar bahwa harta karun yang dicari-cari itu berada pada Taisan Pai, tentu saja mereka semua berbondong-bondong datang ke perkumpulan itu. Akan tetapi, sebelum ada yang tiba di Taisan Pai, lebih dulu Dekuilandar Dekuilin bersama Leongkun dan Tio Kui dua orang murid Butong Pai, tiba di situ. Mereka disambut Taisan Sianjin Tio Kong, ketua Taisan Pai. Ketika sepasang gadis kembar itu memperkenalkan bahwa dua orang pemuda itu murid Butong Pai, maka ketua itu menyambut mereka dengan gembira. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Tio Kui, murid Butong Pai yang tinggi besar gagah itu masih satu marga dengan dia, yaitu marga Tio. Kakek ini semakin senang hatinya mendengar dari sepasang gadis kembar bahwa dua orang murid Butong Pai itu siap membantu pihak yang berniat mendapatkan harta karun kerajaan sang untuk diserahkan kepada para patriot pejuang. Lo Chiam Pua, apakah tua Kopou Chun Giok belum kembali ke sini tanya kuilin setelah mereka semua duduk di ruangan dalam? Belum, jawab ketua Taisan Pai. Sebetulnya Pin Chou juga mengharapkan kedatangannya karena ada berita yang gawat dan mengancam Taisan Pai. Ah, berita apakah itu? Lo Chiam Pua tanya kuilin sambil menatap wajah kakek itu. Taisan Sian Jin menghela nafas panjang. Entah siapa yang menyebar berita, akan tetapi agaknya di mana-mana terdapat berita bahwa harta karun kerajaan sang itu berada di sini seolah kami Taisan Pai yang mencurinya. Keparat. Ini mestinya fitnah yang disebarkan Hekpek Moko yang kita curigai, untuk mengalihkan perhatian kata kuilin marah. Atau oleh Hualo Sian yang dulu pun telah mencurigai bahwa yang mengambil harta karun itu adalah Taisan Pai, kata kuilin. Jangan khawatir, Lo Chiam Pua. Kalau ada yang datang menuduh Taisan Pai, aku dan Encilan yang akan menghajar mereka kata kuilin galak. Lo Chiam Pua, kami berdua juga siap untuk membantu Taisan Pai kata Tio Kuo. Ketua itu mengangguk-angguk, terima kasih atas janji bantuan kalian berempat. Akan lebih besar hati kami kalau Po Si Chu datang membantu. Untuk menjaga segala kemungkinan dengan tersiarnya berita itu, ketua Taisan Pai lalu memanggil semua murid Taisan Pai yang berjumlah seratus orang lebih dan menyuruh mereka semua waspada dan menghentikan penyelidikan, berkumpul ke perkampungan mereka dan melakukan penjagaan ketat siang malam. Pada keesokan harinya para murid Taisan Pai melaporkan kepada ketua mereka bahwa di luar perkampungan mulai berdatangan orang-orang Kang O. Akan tetapi mereka itu agaknya masih hendak melihat perkembangan dan belum ada yang mencoba untuk memasuki perkampungan Taisan Pai. Mungkin mereka merasa gentar juga karena Taisan Pai merupakan sebuah partai persilatan besar yang cukup disegani. Biarpun mereka tertarik oleh berita yang mendorong mereka untuk mendatangi Taisan Pai, namun hati mereka masih diliputi keraguan. Rasanya sulit diterima bahwa Taisan Pai, perkumpulan yang selain mempelajari ilmu silat, juga mempelajari agamatu itu melakukan pencurian harta karun. Mereka saling menanti munculnya satu pihak yang mulai menuntut atau menentang Taisan Pai. Para murid Taisan Pai memberi laporan kepada ketua mereka bahwa yang telah tampak berkumpul di sekeliling perkampungan mereka adalah rombongan Anggauta Angtung Kai Pang berjumlah 30 orang yang dipimpin sendiri oleh ketuanya, Kui Tung Sin Kai dan bersama mereka tampak pula beberapa orang wanita murid Gobi Pai. Juga tampak lima orang tokoh Hoasan Pai, yaitu yang dikenal dengan julukan Hoasan Ngo Heng Tin, barisan lima unsur Hoasan. Pada hari-hari berikutnya, muncul Huo Losian bersama Butek Sin Leong dan putrinya, Pek Khawe Asian Lichu Aiyin. Juga muncul Kongsa yang datang bersama Cui Beng Kui Ong dan Song Bon Mo Ii. Kim Bayan yang sengaja menyebar berita itu tidak tampak karena dia hanya ingin melihat perkembangannya setelah dia menyebar berita itu. Banyak anak buahnya yang menyamar sebagai orang biasa melakukan pengintaian untuk melihat apa yang terjadi. Selain rombongan tokoh-tokoh dan datuk-datuk itu, terdapat belasan orang Keng Ong yang datang secara pribadi untuk mengadu untung mencari harta karun Kerajaan Sang. Liu Cheng Cheng dan enam orang murid Gobi Pai, satu di antaranya Tian Li Niocu, sudah berkunjung ke Angtung Kaipang. Ia disambut ketua Kaipang itu dan ketika Cheng Cheng memperkenalkan Tian Li Niocu sebagai tokoh Gobi Pai bersama lima orang muridnya, Kui Tung Sin Kai menyambut dengan hormat dan gembira. Apalagi ketika mendengar bahwa Gobi Pai dan Angtung Kaipang sehaluan, yaitu membantu Cheng Cheng menemukan harta karun Kerajaan Sang untuk diserahkan kepada para patriot pejuang, mereka menjadi lebih akrab. Kedatangan rombongan Angtung Kaipang yang diserta Cheng Cheng itu menarik perhatian Hoa San Ngo Heng Tin. Tian Huo Tosu, orang pertama dari lima saudara seperguruan itu, segera menghampiri Cheng Cheng dan memberi hormat. Sian Cai. Nona Liu Cheng Cheng juga berada di sini. Cheng Cheng tersenyum dan membalas penghormatan Tian Huo Tosu. Tau Tiang, sayalah orang pertama yang berhak mengurus tentang harta karun itu karena mendiang ayah saya telah mewariskannya kepada saya. Apakah Tau Tiang berlima juga hendak ikut memperebutkan harta karun itu? Wajah Tian Huo Tosu berubah merah. Kalau bukan Cheng Cheng yang bertanya demikian, dia tentu sudah marah. Sian Cai. Nona seperti tidak mengenal kami dari Hoa San Pai saja. Kami tidak murka akan harta benda. Kami diutus oleh Su Heng, ketua Hoa San Pai untuk melihat keadaan setelah mendengar tentang harta karun itu. Bukan untuk ikut berebut. Bahkan kami sudah mendengar bahwa harta karun itu merupakan peninggalan mendiang pendekar Liu Bokeng kepadamu. Su Heng berpesan kepada kami untuk bertanya kepadamu, apakah Nona menginginkan harta karun itu untuk diri Nona sendiri? Cheng Cheng tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku harta karun sebanyak itu? Tidak, Tau Tiang. Biarpun mendiang ayah mewariskan peta harta karun itu kepada saya, namun kalau saya berhasil menemukannya, akan saya serahkan kepada para patriot pejuang untuk mengusir penjajah. Sian Chai. Bagus sekali, sungguh kami merasa kagum. Akan tetapi mengapa Nona datang bersama rombongan Ang Tung Kaipang dan kalau tidak salah, bukankah para wanita itu murid-murid Gobi Pai? Bagaimana kalian dapat datang bersama? 29. Nama ku Liu Cheng Cheng. Tau Tiang, ketahuilah, Ang Tung Kaipang dan Gobi Pai juga mendukung saya untuk mendapatkan harta karun dan diserahkan kepada para patriot pejuang. Karena sepaham dan sehaluan, maka kami datang bersama. Bagus. Sungguh kami berbahagia mendengarnya. Kalau begitu, engkau boleh memasukkan kami ke dalam barisan para pendukungmu, Nona Liu. Kami berlima akan siap siaga di sini untuk sewaktu-waktu membantumu jika diperlukan. Akan tetapi engkau sekarang datang di sini, apakah berita bahwa Taisan Pai yang mengambil harta karun itu benar, Nona? Saya kira berita itu bohong, Tau Tiang. Tentu Tau Tiang sendiri tidak percaya kebenaran berita itu. Kita mengenal nama besar Taisan Pai, bahkan saya mengenal nama besar Taisan Sianjin. Tidak mungkin mereka yang mengambil harta itu. Biarlah malam nanti saya akan menyelingap ke dalam dan menemui Taisan Sianjin. Baik sekali kalau begitu, Nona. Pinto sendiri juga sulit untuk percaya bahwa Taisan Pai murka akan harta benda. Pihak Angtung Kaipang dan Gobi Pai juga merasa girang mendengar bahwa Hoa San Pai juga berdiri di pihak mereka. Dengan demikian maka kedudukan mereka yang ingin menyumbangkan harta karun itu untuk keperluan perjuangan membebaskan tanah air dan bangsa dari belenggu penjajahan bangsa Mongol, menjadi semakin kuat. Malam itu langit gelap oleh mendung. Sesosok bayangan putih berkelebat cepat sekali, sukar diikuti pandang matu dan bayangan yang bukan lain adalah ceng-ceng itu, dapat melompati pagar tembok yang mengelilingi perkampungan Taisan Pai dengan mudah. Tidak ada murid Taisan Pai yang melakukan penjagaan ketat melihat berkelebatnya bayangan putih itu. Setelah melewati kebon belakang tanpa terlihat dan tiba di rumah induk yang merupakan kuil agamatu yang cukup besar dan berada di tengah perkampungan, ceng-ceng menyelinap masuk setelah melompati dinding belakang. Kuil merangkap rumah tinggal Taisan Sianjin itu besar dan saat itu tampak sunyi. Hal ini adalah karena para murid semua berada di luar, melakukan penjagaan secara bergilir dengan ketat agar jangan sampai perkampungan mereka kebobolan. Ketika ia melompat ke dalam sebuah ruangan yang luas di tengah kuil itu, dalam cuaca remang-remang karena ruangan yang luas itu hanya diterangi dua batang lilin besar yang bernyala, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Penjahat dari mana berani masuk ke sini bentakan itu ditutup dengan serangan pukulan yang amat kuat dan cepat, dilakukan oleh kuilin yang iebi dulu melihat ceng-ceng karena ia kebetulan hendak keluar dari dalam kamarnya mencari angin di tempat terbuka. Serangan kuilin itu dasyat sekali. Gadis ini memang seorang ahli silat tangan kosong yang pandai dan telah memiliki tenaga sakti yang cukup kuat. Mendapatkan serangan ini, ceng-ceng berkelebat mengelak. Kuilin terkejut melihat betapa gadis berpakaian putih yang diserangnya itu dapat mengelak sedemikian ringan dan cepatnya. Tangkap penjahat tiba-tiba terdengar bentakan dan tiok kuilin sudah muncul, menyerang ceng-ceng dengan pedangnya. Kembali ceng-ceng terkejut karena serangan pemuda tinggi besar berbaju biru itu pun dasyat sekali. Ia terpaksa mengerahkan ginkangnya berkelebat cepat untuk mengelak. Akan tetapi kini dua orang penyerangnya itu mengejar dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Kuilin dan tiok kuil terkejut dan kagum melihat betapa bayangan gadis berpakaian putih itu berkelebatan amat cepatnya sehingga sampai beberapa jurus, serangan mereka selalu hanya mengenai tempat kosong. Tahan, sobat. Kalian berdua salah sangka, aku bukan penjahat kata ceng-ceng lembut sambil berkelebat menjauh. Kuilin hendak melanjutkan serangan, akan tetapi tiok kuil berkata kepadanya. Lin moi, biar kita mendengar dulu keterangannya. Heran sekali. Biasanya kuilin yang galak itu sukar menerima nasihat orang, akan tetapi sekali ini suara tiok kuil baginya demikian berwibawa sehingga ia menahan diri lalu memandang kepada ceng-ceng dergan sinar mata penuh curiga. Nah, katakan siapa engkau dan mau apa engkau malam-malam masuk ke sini seperti pencuri katanya galak. Hei, ada apakah terdengar seruan kaget dan munculah kuilan dan liong kun yang terbangun mendengar ribut-ribut itu. Mereka kini berdiri dekat kuilin dan tiok kuilin dan memandang kepada ceng-ceng dengan heran. Bagaimanakah tahu-tahu ada gadis cantik berpakaian putih berada di ruangan tengah itu, padahal di luar kuil dan di perkampungan itu terjaga ketat oleh para murid Tai San Pai? Melihat munculnya dua orang muda lagi dan gadis yang baru muncul itu serupa benar dengan gadis pertama, ceng-ceng dapat menduga bahwa mereka tentu saudara kembar. Bukan hanya wajah mereka yang serupa, akan tetapi bentuk badan dan pakaian serta tata rambut mereka persis sama. Ia yakin bahwa mereka yang tinggal di kuil Tai San Pai ini pasti orang-orang muda yang berjiwa pendekar. Tadipun ia sudah merasakan betapa dasyatnya serangan pemuda tinggi besar dan gadis cantik itu. Ia lalu mengangkat kedua tangan di depan dadanya lalu berkata dengan lembut dan ramah. Ku mohon maaf kepada kalian berempat dan kepada semua warga Tai San Pai atas kelancangan ku memasuki kuil ini malam-malam dan tanpa izin. Hal ini terpaksa ku lakukan melihat keadaan yang mengancam Tai San Pai. Aku bukan penjahat dan bukan lawan, melainkan kawan. Aku sengaja menyelundup ke sini dengan niat untuk menghadap Tai San Sian Jin dan membicarakan hal yang amat penting mengenai harta karun kerajaan sang. Melihat gadis yang amat cantik dan sikapnya amat lembut itu, kecurigaan empat orang muda itu berkurang dan kuilan bertanya halus. Sobat, katakan dulu siapakah engkau? Namaku Liu Cheng Cheng. Aih, engkau putri mendiang panglima kerajaan sang yang terkenal bernama Liu Bokeng itu kata kuilan. Benar, mendiang Liu Bokeng adalah hayahku. Wah, kami sudah mendengar banyak sekali tentang engkau dari tua kopo. Kung Chun Giok seru kuilin apakah Giok Ko berada di sini. Cheng Cheng bertanya dan jantungnya terasa bergelebar. Tadinya dia bersama kami berkunjung ke Tai San Pai ini, akan tetapi kini dia melakukan penyelidikan terpisah dan belum kembali ke sini. Terdengar suara banyak orang memasuki ruangan itu. Ternyata Tai San Sian Jin sendiri bersama belasan orang muridnya datang ke ruangan itu, siap dengan senjata di tangan. Apa yang terjadi? Siapakah nona ini? Tanya Tai San Sian Jin dengan heran. Lo Chiang Pua, nona ini adalah nona Liu Cheng Cheng. Ah, putri mendiang panglima Liu Bokeng, wadis peta harta karun itu? Nona, kami sudah mendengar tentang nona dari si Chu Pouh Chun Giok. Akan tetapi, malam-malam begini nona datang, ada keperluan apakah? Maafkan saya, lo Chiang Pua. Sesungguhnya saya bermaksud menghadap dan bicara denganmu, dan karena di luar perkampungan terdapat banyak orang kengong, saya tidak ingin diketahui orang dan menyelinap masuk ke sini. Tidak mengapa, nona? Mari kita bicara di ruangan dalam kata ketua Tai San Pai itu. Dia menyuruh para muridnya untuk keluar lagi melakukan penjagaan, kemudian dia mengajak Cheng Cheng, kedua gadis kembar dan dua orang saudara seperguruan Bu Tong Pai itu memasuki sebuah ruangan lain. Setelah mereka duduk mengelilingi meja besar, Cheng Cheng berkata, Lo Chiang Pua, saya mendengar berita yang mengatakan bahwa harta karun itu berada di sini. Nanti dulu, nona liu, sebaiknya nona mengenal dulu tamu-tamu kami ini. Dua orang nona ini adalah Ndekuilan dan Ndekuilin, sepasang gadis kembar putri majikan lembah seribu bunga. Adapun dua orang pemuda ini adalah Liong Kun dan Tiokui, dua orang murid perguruan Bu Tong Pai. Nah, sekarang lanjutkan ceritamu. Seperti saya katakan tadi, saya mendengar berita tentang harta karun kerajaan Song yang dikabarkan berada di sini. Kabar itu bohong, fitnah belaka kata Kuilin Linboi, biarkan Enci Cheng Cheng melanjutkan ceritanya, kata Kuilan. Cheng Cheng tersenyum. Di bawah sinar lampu yang terang, ia segera dapat membedakan mana Kuilan dan mana Kuilin. Ia melihat persamaan watak antara Kuilin dan Li Hang, lincah, bersemangat, dan galak. Sedangkan Kuilan berwatak tenang dan serius. Lociampual, mungkin semua orang sudah mendengar bahwa mula-mula mendilang ayah saya mewariskan peta harta karun kepada saya. Kemudian peta dirampas Panglima Kim Bayan dan saya dipaksa untuk membantunya mencari harta karun. Akan tetapi setelah tempat harta karun ditemukan, hanya ada peti kosong yang terdapat tulisan huruf Taishan maka banyak orang Kang Ou berdatangan ke sini. Saya sendiri juga menyelidiki ke sini dan saya bertemu dengan Tian Li Niocu dari Godipai bersama lima orang muridnya. Ternyata mereka dari Godipai mendukung dan hendak membantu saya menemukan harta karun itu. Kemudian saya mendengar bahwa harta karun itu berada di Taishan Pai. Saya dan Tian Li Niocu tentu saja tidak mempercayai berita itu. Melihat betapa perkampungan Taishan Pai telah diketpung banyak orang yang tentu berniat merebut harta karun yang dikabarkan berada di sini, maka saya diam-diam lalu menyelundup ke sini untuk bertemu dan bicara dengan Lo Chiampuwe. Taishan Sian Jin menghela nafas panjang. Sian Chai entah siapa yang menyebar berita bohong itu dan entah apa maksudnya mengabarkan bahwa harta karun itu berada di sini. Akan tetapi kami siap menghadapi segala kemungkinan. Tentu saja kami akan menyangkal dan membela diri. Kebetulan sekali kedua nonade datang bersama dua orang gagah murid Butong Pai ini yang siap membela kami. Harap Lo Chiampuwe tidak khawatir. Untuk mendapatkan kembali harta karun agar saya dapat memenuhi pesan mendiang ayah, yaitu menyerahkan harta karun itu kepada para patriot pejuang, saya didukung banyak pihak. Bukan saja Go Bi Pai yang mendukung, melainkan juga Ho Asan Pai dan Ang Tung Kaipang yang kini telah berada pula di luar perkampungan ini. Sian Chai. Itu bagus sekali kata Taisan Sian Jin. Karena itu, Lo Chiampuwe, apabila terjadi sesuatu yang buruk menimpa Taisan Pai, kami sudah siap untuk membantu. Dan saya kira, hanya mereka dari golongan sesat saja yang mempunyai niat buruk terhadap Taisan Pai. Mereka yang terdiri dari golongan bersih atau para pendekar pasti tidak mau memusuhi Taisan Pai tanpa alasan yang kuat dan hanya karena desas-desus itu saja, kata Cheng Cheng. Akan tetapi, kami merasa diketung tanpa mengetahui apa yang mereka kehendaki, tidak tahu pula apa yang akan mereka lakukan terhadap Taisan Pai. Hal ini sungguh membuat hati kami merasa tidak tenang. Apa yang sebaiknya kami lakukan dalam keadaan seperti ini, kata Ketua Taisan Pai sambil memandang kepada lima orang muda itu. Maaf, Lo Chiampuwe, kalau menurut pendapat saya, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus bertindak, kata Tio Kui. Aku setuju sekali kata Kui Lin bersemangat. Kalau Lo Chiampuwe diam saja, tentu mereka itu semakin percaya bahwa Taisan Pai merasa bersalah dan benar-benar telah mengambil harta karun itu. Mereka telah memasuki wilayah Taisan Pai, sebaiknya usir saja mereka, kalau tidak mau pergi secara halus, kita usir dengan kekerasan. Kami akan membantumu, Lo Chiampuwe. Bagus, saya juga siap, kata Liong Kun dengan gembira dan penuh semangat. Maaf, Lo Chiampuwe dan saudara-saudara sekalian, kata Cheng Cheng dengan tenang dan lembut. Menggunakan kekerasan hanya memancing permusuhan dan perkelahian yang pasti akan menjatuhkan banyak korban. Karena harta karun itu belum diketahui berada di mana, maka pertempuran itu sama saja dengan memperebutkan karun kosong. Sebaiknya, besok pagi Lo Chiampuwe membuka gerbang depan lalu keluar dan mengundang mereka yang mengepung itu untuk bicara di luar perkampungan. Di situ Lo Chiampuwe dapat menyangkal desas-desus itu, kalau ada yang tidak percaya dan hendak menggunakan kekerasan, barulah kita memeladiri. Para bijaksana mengatakan bahwa barang siapa memulai sebuah permusuhan, dialah yang bersalah. Jadi, biarkan mereka yang menggunakan kekerasan, kita memeladiri dan saya yakin banyak yang akan mendukung Tai San Pai. Sungguh mengagumkan pendapatan Chi Cheng Cheng kata Kuilin. Saya setuju sekali. Ketua Tai San Pai juga setuju dan merasa lebih tenang. Malam itu tidak terjadi sesuatu dan Cheng Cheng bermalam di situ, sekamar dengan Kuilin dan Kuilin sehingga mereka bertiga dapat bercakap-cakap, mempererat perkenalan dan semakin banyak mengetahui keadaan masing-masing. Dari percakapan dua orang gadis kembar itu, dengan hati senang Cheng Cheng dapat melihat bahwa Kuilin tertarik kepada Liong Kun sedangkan Kuilin tertarik kepada Tio Kuwe. Hal ini terungkap dari suara dan tarikan muka dua orang gadis kembar itu ketika berbicara tentang dua orang pemuda Butong Pai itu. Ia juga merasa girang mendengar mereka bercerita tentang Pou Chun Giok, akan tetapi diam-diam ia merasa khawatir karena tidak mendengar tentang adik angkatnya, Li Hang, dan Yao Teg. Akan tetapi ia berharap agar kedua orang itu dalam keadaan selamat dan mereka berdua tentu akan mendengar pula berita tentang adanya harta karun di Tai San Pai dan mendengar ini, mereka pasti akan datang pula di Tai San Pai. Dua orang gadis kembar dari Lembah Seribu Bunga itu pun dengan hati kagum dan senang mendengar tentang diri Cheng Cheng dan pengalaman gadis cantik jelita dan lembut itu ketika terpaksa menyerahkan peta harta karun peninggalan ayahnya kepada Kim Bayan untuk menolong Tan Li Hang yang menjadi tawanan Kim Bayan. Menceritakan ketika ia bersama Pou Chun Giok membantu Kim Bayan mencari harta karun lalu mendapatkan peti harta karun telah kosong. Huh, si keparat Jahanam Kim Bayan Kuilin memaki marah. Kalau aku bertemu dengan dia, pasti akan kupukul remuk kepalanya. Airh, adik Kuilin, mengapa engkau agaknya demikian benci kepada Panglima Kim Bayan tanya Cheng Cheng heran. Enci Cheng Cheng, kata Kuilin. Ayah kandung kami tewas oleh pasukan yang dipimpin Panglima Mongol Kim Bayan. Cheng Cheng mengangguk-angguk, lalu berkata memperingatkan kepada Kuilin adik Kuilin, kalau besok ketua Tai San Pai mengadakan pertemuan, andai kata Panglima Kim Bayan muncul, harap engkau tidak memancing keributan dengan menyerang dia karena hal itu akan dapat menggagalkan usaha Tai San Pai untuk melepaskan diri dari fitnah. Kalau engkau tidak mampu menahan kesabaran dan menyerang Kim Bayan, mungkin saja hal itu bagaikan api dapat menyulut kebakaran lain dan Tai San Pai menjadi ajang pertempuran. Enci Cheng Cheng berkata benar, Limoy, engkau tidak boleh mengacaukan pertemuan besok karena dengan begitu, berarti kita tidak membantu Tai San Pai malah sebaliknya mendatangkan malapetaka kepada Tai San Pai, kata Kuilin. Kuilin cemberut. Baiklah, baiklah. Memang aku tukang membuat kacau. Cheng Cheng dan Kuilin hanya tersenyum melihatlah gadis yang galak dan manja itu. Pada keesokan harinya, ketika matahari naik cukup tinggi, pintu gerbang Tai San Pai dibuka dan keluarlah Tai San Sian Jin dari dalam, diiringkan oleh lima orang sutenya, yaitu Song Bu Tosu, Sung Teg Tosu, Koa Lai Kim Tosu, Wong Kian Tosu, dan Wong Hon Tosu. Di sampingnya keluar pula Cheng Cheng, Kuilin dan Kuilin, Liong Kun, dan Tio Kuowi. Para murid Tai San Pai dengan senjata lengkap mengiringkan ketua mereka, hampir seratus orang banyaknya karena sebagian kecil masih melakukan penjagaan di sekeliling perkampungan mereka. Berita tentang keluarnya ketua Tai San Pai segera terdengar oleh semua orang yang sedang berada di sekitar perkampungan Tai San Pai dan berbondong-bondong mereka datang memasuki halaman depan perkampungan yang luas. Diam-diam Tai San Sian Jin dan lima orang sutenya, juga lima orang muda yang mendampinginya, mengamati siapa yang datang berkumpul. Tai San Sian Jin merasa terkejut juga ketika melihat betapa banyaknya para tokoh kengow yang kini berkumpul di luar pekarangan depan perkampungan Tai San Pai. Yang membuat dia dan lima orang sutenya, juga lima orang muda yang menjadi tamunya, merasa agak khawatir adalah hadirnya dua rombongan, yaitu Huo Lo Sian dan anak buahnya yang didampingi Butek Sin Leong Chu Leong, majikan Bukit Merak dan Buterinya Chu A.I.I.I.N. Para pimpinan Tai San Pai itu memang tidak mengenal A.I.I.I.I.N., akan tetapi mereka tahu siapa kakek tinggi besar muka merah itu. Rombongan kedua yang membuat mereka terkejut adalah rombongan yang terdiri dari tiga orang, yaitu Kongsek, Chuwi Beng Kui Ong, dan Song Bun Mo Satui. Mereka memang tidak mengenal Kongsek, akan tetapi mereka tahu siapa kakek dan nenek itu, yang merupakan datuk sesat yang amat terkenal dan ditakuti di dunia kengow. Selain dua rombongan ini, masih ada beberapa orang tokoh sesat yang hadir, termasuk para tokoh sungai telaga, golongan pembajak, dan para tokoh rimba persilatan, golongan perampok. Akan tetapi, perasaan Tai San Sian Jin ketua Tai San Pai menjadi tenang ketika dia melihat pula hadirnya mereka dari golongan bersih, partai-partai persilatan yang terdiri dari para pendekar seperti Tian Li Nio Chu dan lima orang muridnya dari Go Di Pai, Hoa San Ngo Heng Tin dari Hoa San Pai, Ang Tung Kaipang dan beberapa orang Hwasyu yang mereka duga adalah murid-murid Xiao Lim Pai. Kemudian baru muncul Nahek Pek Moko dengan anak buah mereka. 30. Siapakah golongan murkah harta? Setelah berada di luar dan berhadapan dengan banyak orang itu, Tai San Sian Jin lalu menjura dan dengan sikap tenang dia berkata, Saudara-saudara sekalian, kami Tai San Pai tidak sedang mengadakan perayaan dan tidak menyebar undangan, akan tetapi saudara-saudara berdatangan dari semua penjuru dan memasuki wilayah kami tanpa memberitahu. Ada kepentingan besar apakah yang membuat saudara sekalian datang dan mengepung tempat kami? Hwasyu yang tertawa bergelak sambil menghadapkan mukanya ke atas dan perutnya bergelombang, Hwahaha, ketua Tai San Pai, jangan pura-pura bodoh dan menyembunyikan kenyataan. Beritanya sudah tersebar bahwa Tai San Pai yang mencuri harta karun itu. Aku sudah menduga sejak semula. Hayo serahkan setengahnya kepadaku dan aku akan membantumu mengusir semua orang ini. Heh, Loh Sian. Jangan lupa, akulah yang akan mengalahkan semua orang ini kalau mereka berani campur tangan kata Butek Sin Leong dengan lantang dan dia memandang ke sekeliling sikapnya menantang. Hoho, nanti dulu, Hwo Loh Sian tiba-tiba muncul mehek moko, didampingi pek moko. Kalau harta karun itu berada di Tai San, maka sudah sepantasnya kalau dibagi rata kepada semua penghuni Tai San termasuk kami. Ini baru adil namanya dan kami menuntut bagian kami sebagai penduduk Tai San. Hai 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 terdengar suara melengking setengah tawa setengah tangis yang keluar dari leher Song Bun Moli sehingga membuat banyak orang merasa serem. Kui Ong, dengar itu orang-orang sinting bicara seenak perutnya sendiri, hehehehe. Hem, kalian orang-orang tidak tahu malu. Membicarakan harta karun yang menjadi hak milik kami kata Chui Beng Kui Ong dengan suaranya yang berat dan mengandung wibawa kuat sekali. Mendengar ini, Cheng Cheng yang berdiri di samping Tai San Sian Jin berkata dengan suaranya yang lembut namun nyaring sehingga terdengar banyak orang. Chui Beng Kui Ong, bicara tentang hak milik, siapa yang mempunyai hak milik atas harta karun itu? Aku berada di sini, apakah engkau tidak malu mengatakan bahwa harta karun itu hak milikmu? Banyak suara terdengar memberi sambutan atas ucapan Cheng Cheng itu, terutama mereka yang sudah tahu bahwa Cheng Cheng adalah Pek Eng Sian Li, Puteri Mendiang Liu Bok Eng yang dianggap berhak atas harta karun itu. Kui Tung Sien Kai yang sudah tahu dari Cheng Cheng tentang harta karun itu, berkata lantang. Hem, siapapun sudah mendengar bahwa harta karun itu yang berhak adalah bekas Panglima Liu Bok Eng yang diwariskan kepada putrinya, Pek Eng Sian Li Liu Cheng Cheng. Kemudian harta karun itu dicuri orang yang mengaku sebagai penghuni Tai San. Sungguh lucu kalau sekarang ada orang lain yang mengakui sebagai haknya. Mendengar ini, Cui Beng Kui Ong memandang kepada ketua Ang Tung Kai Pang dengan mata melotot, lalu dia menghardik. Pengemis kotor jangan ikut campur tangannya yang memegang tongkat bergerak, menudingkan tongkat berujung runcing itu ke arah Kui Tung Sien Kai dan tiba-tiba ada sinar hitam kecil meluncur dari ujung tongkat itu ke arah leher ketua Kai Pang itu. Tering sinar hitam itu adalah sebatang panah kecil dan menyambar cepat, namun Kui Tung Sien Kai bukan orang sembarangan. Dia sudah mengangkat tongkat merah dengan gerakan menangkis dan panah kecil itu tertangkis dan terpental jauh. Hai hai he he he, Kui Ong. Mengapa melayani segala macam jembel busuk? Harta karun berada di Tai San Pai, mari kita bekuk ketuanya dan paksa dia menyerahkan harta itu kepada kita. Hai hai he he, Song Bun Moli melangkah maju. Cui Beng Kui Ong juga maju diikuti Kong Se yang sudah mencabut pedangnya. Ho ho, perlahan dulu, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli. Kami juga berhak atas harta karun itu karena harta itu sudah berada di Tai San. Kami penghuni Tai San sejak dulu terdengar bentakan dan Hek Moko bersama Pek Moko sudah melompat ke depan, diikuti barisan anak buah mereka. Haha, kami juga tidak mau ketinggalan. Kalau Tai San Pai mau membagi dengan kami, kami akan membantu Tai San Pai untuk mengusir kalian kata pula Huolosian. Hai, kalian semua dengarlah baik-baik tiba-tiba Kong Se berseru dengan suara lantang. Harta karun itu tadinya berada di Bukit Sorga, tempat kediaman dan milik Suhu Cui Beng Kui Ong dan Subo Song Bun Moli. Oleh karena itu mereka berdualah yang sesungguhnya berhak atas harta itu. Kini ada yang mencurinya dan pencurinya adalah Tai San Pai, maka jangan halangi kami untuk merampasnya kembali dari Tai San Pai. Kong Se, manusia tak mengenal malu. Engkau sejak dulu belajar ilmu dari ayahku, engkau murid ayahku, bagaimana kini engkau mengaku murid kakek dan nenek iblis ini. Suhu Cui Yien membentak marah sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah pemuda yang tadinya menjadi suhengnya, bahkan biarpun belum sah, menjadi tunangannya itu. Sambil tersenyum mengejek Kong Se menjawab, Ayahmu adalah calon ayah mertuaku, sedangkan guruku sekarang adalah Suhu Cui Beng Kui Ong dan Subo Song Bun Moli. Keparat Butek Sin Leong membentak sambil menatap wajah Kong Se dengan metu, terbelalak marah. Siapa sudi mempunyai mantu atau murid seorang jahana macam kamu? Keadaan menjadi tegang dan agaknya Tai San Pai akan menghadapi penyerbuan banyak pihak yang agaknya percaya bahwa harta karun itu berada di Tai San Pai dan ingin berlumba merebutnya. Pada saat itu, tanpa memperlihatkan diri, Pou Chun Giok juga berada di situ. Dia bersembunyi di atas sebuah pohon besar dan hanya mengintai untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Diam-diam dia telah melakukan penyelidikan setelah berpisah dari kakak beradik kembar Dekuilan dan Dekuilin kemudian, mendengar berita bahwa harta karun berada di Tai San Pai, dia datang pula ke tempat itu, hanya tidak memperlihatkan diri. Demikian pula dengan Yao Pek dan Leong. Mereka datang pula ke situ dan Leong tadinya ingin keluar dari persembunyian untuk menemui kakak angkatnya, Cheng-Ceng, dan membantunya memelatai San Pai. Akan tetap Yao Pek menahannya dan menganjurkannya untuk tetap bersembunyi, mengintai dan melihat perkembangan selanjutnya. Leong kini telah mengalami perubahan yang tentu akan mengherankan hati mereka yang telah mengenalnya. Dahulu ia merupakan seorang gadis yang beratak liar dan galak, tidak dapat dikendalikan siapapun. Akan tetapi kini, setelah ia menyerahkan dirinya dan menjadi kekasih Yao Pek, ia seolah-olah menjadi jinek dan penurut. Melihat keadaan menjadi tegang dan gawat, Tian Li Niocu dan lima orang muridnya dari Go Di Pai, segera maju dan menggabungkan diri dengan cuan rumah, yaitu Tai San Pai. Mereka berdiri dekat Cheng Cheng dan memandang kepada Chui Beng Kui Ong dengan matu berapi karena dendam dan marah teringat akan dua orang murid wanita yang telah dihina dan dibunuh kakek iblis itu. Tau Tiang, kami dari Go Di Pai akan membantu Tai San Pai menghadapi para iblis dan manusia sesat yang hendak mengganggu kata Tian Li Niocu setelah memberi hormat kepada Tai San Xian Jin. Ketua Tai San Pai membalas penghormatan itu sambil membungkuk hormat dan senang. Setelah orang-orang Go Di Pai maju membela Tai San Pai, kini mereka yang berjiwa pendekar dan tahu bahwa Cheng Cheng bermaksud mendapatkan harta karun untuk diserahkan kepada para patriot pejuang, berbondong menggabungkan diri dengan Tai San Pai. Mereka adalah lima orang Ho Asan Ngou Heng Tin, Ang Tung Kaipang, dan beberapa orang tokoh bersih dunia Kang Ong. Hanya lima orang Ho Siok, pendeta Buddha, dari Xiao Lim Pai yang sejak tadi hanya diam saja, kini masih berdiri, agaknya tidak memihak dan hanya ingin melihat perkembangan keadaan yang menegangkan itu. Perlu diketahui bahwa pemerintah kerajaan Boan, Mongol, berusaha mendekati Xiao Lim Pai, keluarga Kaisar Mongol sebagian besar beragama Buddha, maka dengan sendirinya mereka itu condong berbaik dengan para pendeta Buddha, Ho Siu. Apalagi karena mereka mengetahui bahwa Xiao Lim Pai yang menyebarkan agama Buddha juga dikenal sebagai tempat penggembelangan para pendekar yang tangguh. Pemerintah Mongol bersikap longgar kepada para Ho Siok, bahkan membebaskan mereka dari pajak dan kewajiban lain yang memberatkan. Oleh karena sikap yang baik dari pemerintah Mongol inilah yang membuat para pimpinan Xiao Lim Pai berhati-hati dan memesan kepada para muridnya agar bersikap bijaksana dan lunak, tidak memperlihatkan sikap bermusuhan atau menentang pemerintah kerajaan Mongol. Ini pula yang menyebabkan lima orang tokoh Xiao Lim Pai itu kini hanya sebagai penonton yang tidak berpihak. Melihat betapa banyaknya orang yang menggabungkan diri dengan Taishan Pai, rombongan Huolosian, Hekpek Moko, dan Chowibeng Kui Ong menjadi ragu. Keadaan Taishan Pai kini sungguh kuat. Selain Taishan Pai sendiri merupakan lawan yang tidak boleh dipandang ringan, kini yang bergabung dengan mereka adalah wakil-wakil dari Butong Pai, Gobipai, Hoasan Pai, Angtung Kaipang, masih ditambah lagi dengan adanya Liu Cheng Cheng yang berjuluk Doeng Xian Li, dua orang gadis kembar dekuilan dan dekuilin dari Lembah Seribu Bunga, dan beberapa orang pendekar lain yang bersikap membela Taishan Pai. Bukan saja Taishan Pai kini menjadi kuat sekali, akan tetapi mereka pun masih harus berhadapan dengan para saingan yang hendak memperebutkan harta karun. Butek Sin Leong Chu Leong adalah seorang datuk yang gila ilmu silat dan gila bertanding. Kini, melihat banyaknya tokoh persilatan berkumpul di situ, kedua tangannya sudah gatal-gatal rasanya karena ingin sekali dia untuk pi bu, mengadu ilmu silat, dengan mereka. Dia tidak peduli akan harta karun, tidak membutuhkan harta karun. Yang dibutuhkan adalah mempertahankan nama julukannya Butek Sin Leong, naga sakti tanpa tanding. Dia ingin membuktikan bahwa tidak percuma dia berjuluk tanpa tanding. Dengan gagah dia lalu melangkah maju dan memandang ke sekeliling. Sobat sekalian katanya lantang. Aku Butek Sin Leong Chu Leong tidak peduli apakah harta karun itu ada ataukah tidak. Akan tetapi setelah di sini berkumpul banyak tokoh persilatan yang terkenal, aku tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Aku tantang siapa saja yang berani maju untuk bertanding ilmu silat dengan aku untuk menemukan siapa yang pantas menjadi Tiantetet Bu Hiap, pendekar silat nomor satu di kolong langit. Biarpun tantangan ini membuat merah muka para datuk yang tentu saja tidak takut melawan Butek Sin Leong, namun pada saat itu mereka hanya memikirkan harta karun dan sama sekali tidak ingin bertanding hanya untuk mencari kemenangan kosong belaka. Pada saat itu, Pong Chun Giok mengambil keputusan untuk bertindak. Dia tahu bahwa orang-orang yang biasanya disebut para datuk dan tokoh dunia perselatan itu sudah dimabok harta karun yang kabarnya menghebohkan itu. Untuk mendapatkan dan memperebutkan itu, agaknya mereka siap untuk mengadu nyawa. Hal ini amat berbahaya karena darah mereka sedang panas. Kalau tantangan Butek Sin Leong itu ada yang menyambutnya, bukan tidak mungkin perkelahian itu akan menjalar dan orang-orang akan nekat menyerbu Tai San Pai untuk merebut harta karun yang dikabarkan berada di Tai San Pai. Biarpun banyak yang membelat Tai San Pai, namun pertempuran besar itu pasti akan menjatuhkan banyak korban terbunuh. Dengan pengerahan ginkeng yang memang menjadi keahliannya sehingga dengan ginkengnya yang amat tinggi itu dia dapat bergerak cepat sekali sehingga bayangannya sukar diikuti dengan pandang matu dan dia mendapat julukan Bu Eng Chu. Si tanpa bayangan, Pong Chun Giok melompat ke hadapan mereka dan berkelebatan bagaikan seekor burung menyambar-nyambar. Semua orang terkejut karena hanya melihat bayangan yang berkelebat ke sana-sini, lalu terdengar suaranya lantang. Para lociampu dan saudara sekalian, jangan mudah ditipu berita bohong yang disebarkan orang untuk memancing kekacauan. Harta karun itu tidak berada di Tai San Pai. Harap Cui, Anda sekalian, menyadari ini dan jangan tertipu. Harta karun itu berada di tangan orang yang sengaja menyebarkan fitnah kepada Tai San Pai agar Cui saling tuduh dan saling bentrok di sini. Kalau Cui memaksa dan menuduh Tai San Pai, terpaksa aku yang muda dan bodoh akan membelahnya setelah berhenti bicara. Chun Giok juga berhenti bergerak cepat dan kini dia telah berdiri dekat Tai San Sian Jin. Gio koseruan ini keluar dari mulut Ceng Ceng, Kuilan, dan Kuilin mereka girang melihat munculnya pemuda ini. Terutama sekali Ceng Ceng, begitu pandang matanya bertemu dengan pandang matu Chun Giok, hati mereka berdua tergetar. Bueng Cu Pouh Chun Giok. Jahanam busuk kongsek memaki dan dia hendak langsung menyerang, akan tetapi Cui Beng Kui Ong memegang lengannya dan menjegahnya. Orang-orang yang belum mengenal Chun Giok, terkejut mendengar disebutnya Bueng Cu, si tanpa bayangan, karena nama ini menjadi amat terkenal setelah peristiwa pembunuhan atas diri Panglima Kong Tek Kok dan banyak prajurit di kota raja. Melihat Tai San Pai terancam, Hoa San Mgou Heng Tin maju dan dengan lantang Tian Huo Tosu berkata, Kami dari Hoa San Pai tidak mencari permusuhan, akan tetapi kami percaya bahwa Tai San Pai tidak mencuri harta karun itu. Maka kalau mereka difitnah, kami siap membelanya. Biarpun tidak mengeluarkan kata-kata, namun sikap para murid Gobi Pai dan Ang Tung Kaipang, juga beberapa orang pendekar, tampak dari sikap mereka bahwa mereka siap bertempur membelat Tai San Pai. Tai San Sian Jin kini mengangkat kedua tangan depan dada, memberi hormat kepada semua orang, lalu berkata, Sobat sekalian, percayalah bahwa kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang harta karun, apalagi mencurinya. Kalau kami mencurinya, tidak mungkin para orang gagah di sini memelah kami. Maka, kami harap kalian tidak sembarangan menuduh dan mempercayai berita bohong, dan memancing keributan dan permusuhan di sini. Kalau memang ada yang mencuri harta karun dan mengaku tinggal di Tai San, marilah kita berlumba mencarinya, dan tidak saling bermusuhan memperebutkan barang yang tidak ketahuan di mana adanya. Siapa yang butuh dan peduli akan harta benda? Sekarang, selagi kita berkumpul, hayo aku tantang siapa saja yang berani pi bu, mengadu ilmu silat, dengan aku, Butek Sin Leong, silakan maju terdengar kakek gagah perkasa yang gila bertanding itu berseru. Akan tetapi, semua orang menganggap ucapan Tai San Sian Jin tadi benar dan mereka tidak peduli akan tantangan Butek Sin Leong. Selain agak jerih menyambut tantangan majikan Bukit Merak ini, juga mereka semua datang ke Tai San karena tertarik kepada harta karun kerajaan Sang, bukan untuk mengadu ilmu yang mungkin akan mendatangkan maut bagi mereka. Mati untuk sesuatu yang tidak ada artinya, sungguh bodoh. Mereka lalu mulai bubaran meninggalkan tempat itu. Aiyan ingin sekali menemui Chun Giok, akan tetapi ayahnya sudah menarik lengannya, diajak pergi dari situ bersama Hualo Sian dan yang lain-lain. Sementara itu, dengan ramah dan hormat Tai San Sian Jin mempersilahkan mereka yang tadi berpihak dan mendukung Tai San Pai untuk masuk dan berbincang-bincang di bangunan induk Tai San Pai. Yang menerima undangan itu adalah Tian Li Niocu dari Gobi Pai dan lima orang muridnya, Kui Tung Sien Kai, Hoa San Gou Heng Tin, De Kui Lan dan De Kui Lin bersama dua orang murid Butong Pai Liong Kun dan Tiok Kui, Liu Cheng Cheng, dan Pou Chun Giok. Setelah semua orang duduk dalam ruangan yang luas, Tai San Sian Jin mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka semua. Para tamu yang dilormati itu dijamu minuman dan ketua Tai San Pai itu lalu berkata dengan ramah. Terima kasih atas pembelaan Cui yang terhormat, terutama sekali atas kepercayaan Cui bahwa kami sungguh tidak mengambil harta karun itu. Kami juga mendengar bahwa harta karun peninggalan kerajaan Sang itu kabarnya dicuri orang yang mengaku tinggal di Tai San. Kalau hal itu benar, marilah kita masing-masing menyelidiki karena Tai San itu luas sekali. Akan tetapi tentu Cui sudah mengetahui bahwa sesungguhnya yang berhak memiliki adalah Nona Liu Cheng Cheng ini, yang menerima peta sebagai warisan ayahnya, yaitu Panglima Kerajaan Sang, Mendiang Liu Bokeng. Sekarang, kami harap Nona Liu suka menceritakan kembali asal-usul harta karun itu kepada kami semua agar kami mengetahui lebih jelas, juga niat Nona Liu mendapatkan harta karun itu. Semua mata memandang kepada Cheng Cheng. Chun Giok tidak berani memandang langsung karena setiap kali bertemu pandang dengan gadis yang dicintanya itu, hatinya tergetar. Dia merasa bahwa dia telah melukai perasaan hati gadis itu ketika dahulu menceritakan bahwa dia telah bertunangan dengan gadis lain, padahal antara dia dan Cheng Cheng sudah terdapat pertalian cinta kasih yang mendalam. Akan tetapi dalam pandang matu Cheng Cheng kepadanya, sama sekali tidak terkandung penyesalan atau kemarahan, hanya keharuan yang membuat Chun Giok semakin tunduk, ibadah dan haru memenuhi hatinya. Kemudian terdengar Cheng Cheng bercerita dengan suaranya yang selalu lembut dan tenang itu. Cui yang terhormat, saya akan menceritakan dengan singkat saja. Harta karun itu adalah harta kerajaan Song yang dikorup atau dicuri oleh Tai Kambong yang dulu berkuasa dalam istana. Harta itu lalu disembunyikan oleh Tai Kambong dan dia membuat sehelai peta untuk tempat persembunyian harta itu. Ketika ayah sebagai panglima menyerbu dan membinasakan Tai Kambong yang korup, jahat dan yang bersekutu dengan orang Mongol itu, ayah menemukan peta itu dan menyimpannya. Kemudian sebelum ayah dan ibu tewas dikeroyok pasukan yang dipimpin panglima Mongol Kim Bayan dan para pembantunya, ayah meninggalkan peta itu kepada saya. Dengan kera yang licik panglima Kim Bayan dapat memaksa saya dan tua Kopo Chun Giok ini dengan menawan adik angkat sayatan Li Hong. Kami terpaksa menyerahkan peta dan membantunya mencari harta karun. Ternyata harta karun itu ditanam di Bukit Sorga akan tetapi setelah kami temukan, peti tempat harta karun itu kosong dan hanya ada tulisan Taesan di dalamnya. Kami berhasil meloloskan diri dan sejak itulah tersiar berita bahwa harta karun itu dicuri orang dari Taesan maka semua orang lalu berbondong-bondong datang ke Taesan. Kami sendiri juga datang ke Taesan karena saya merasa berkewajiban untuk menemukan harta karun itu dan memenuhi pesan ayahku bahwa harta karun itu harus saya serahkan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya itu? Nonaliu, harap jelaskan agar kita semua mengetahui dan merasa yakin bahwa kami berada di pihak yang benar, kata Taesan Sianjin. Seperti yang sudah saya ceritakan kepada siapa saja, saya sendiri atau mendiang ayah sama sekali tidak menginginkan harta karun itu untuk diri kami sendiri. Harta karun itu milik kerajaan sang, maka jangan sampai terjatuh ke tangan pemerintah Mongol atau ke tangan orang lain. Yang berhak menerimanya adalah para patriot yang akan berjuang untuk membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah Mongol. Semua orang mengangguk-angguk menyatakan persetujuan mereka. Kalau demikian tujuannya, kami semua siap untuk membantumu menemukan harta karun itu, Nonaliu kata mereka. Mereka lalu bersepakat untuk mencari secara berpencar dan kalau ada yang menemukan tanda-tanda di mana adanya harta karun itu, mereka akan memberi kabar melalui Taesan Pai agar mereka dapat bersama-sama merampas harta karun itu untuk diserahkan kepada Liu Cheng Cheng agar dapat disumbangkan kepada para patriot pejuang. Setelah bersepakat, mereka pun berpamit. Yang masih tinggal di Taesan Pai kini adalah Pouh Chun Giok, Liu Cheng Cheng, The Kui Lan, The Kui Lin, Leong Kun, dan Tio Kui. Enam orang muda ini mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap dan saling berkenalan. Kui Lin dengan lincahnya memperkenalkan dua orang murid Butong Pai kepada Chun Giok. Dalam suasana gembira, mereka mengatur rencana pencarian harta karun itu. Enci Cheng Cheng, kami berdua akan membantumu dan kami akan mencari. Kalau berhasil, tentu kami akan memberi kabar melalui Taesan Pai, kata Kui Lan. Kami berdua akan menemani kalian, adik Lan dan Lin kata Leong Kun gembira. Cheng Cheng dan Chun Giok tersenyum. Dua orang pemuda Butong Pai itu sama sekali tidak menyembunyikan rasa kagum dan sukanya kepada dua orang gadis kembar itu. Baiklah, dan terima kasih atas bantuan kalian, kata Cheng Cheng. Dua pasang orang muda itu setelah berpamit kepada Cheng Cheng dan Chun Giok, juga kepada pimpinan Taesan Pai, lalu meninggalkan perkampungan itu, melakukan perjalanan berempat untuk menyelidiki harta karun. Yang masih belum diketahui di mana tempatnya dan siapa pula pencurinya. Terima kasih telah menonton!